Intro Akhirnya episode 16 Tensura yang menampilkan Mirim Nava dah tayang Ya ya aku tau bagi kalian yang nungguin anime ini pasti udah nonton kemarin kok Tapi kali ini aku gak akan ngejelasin jalan cerita dari episode 16 ini Melainkan apa aja sih hal yang bikin aku tertarik sama episode kali ini Number 4 Dragon Yud Perubahan atau evolusi Lizardman memang merupakan salah satu yang aku nantikan di episode 16 Oke lah aku tau adiknya Gabil yang dinamakan Soka malah jadi cantik dan ditugaskan sebagai anak buah Soe Ya kebetulan Soka aslinya memang suka sama Soe sejak Soe nyelamatin dia saat melawan para Ork Tapi yang aku tau cuma Dragon Yud cewek aja yang mirip sama manusia Dan sayapnya pun bisa dihilangin saat gak diperlukan Sedangkan Dragon Yud cowok harusnya tetap berwujud kadal Dengan kulit ungu dan tidak punya kemampuan menyembunyikan sayapnya sama kayak Gabil dan anak buahnya Tapi di kelompoknya Soka Ada 2 Dragon Yud cowok yang malah berwujud sama kayak manusia Lah kok bisa gini? Mungkin untuk evolusi Lizardman sendiri agak beda sama evolusi Goblin yang memang berdasarkan jenis kelamin Evolusi Lizardman kurang lebih sama kayak evolusi Oni level 2 Di videoku yang dulu aku pernah ngejelasin kan Kalau evolusi Oni berikutnya akan nyabang sesuai dengan individu yang berevolusi Tidak peduli jenis kelaminnya apa Xion akan berevolusi jadi Dark Oni sedangkan yang lainnya jadi Fair Oni Sehingga untuk Lizardman terutama kelompoknya Soka Bisa berwujud manusia dikarenakan semangat dan keinginan mereka yang murni untuk melayani Rimuru Jadi meskipun ada 2 Dragon Yud cowok Mereka beda sama Dragon Yud cowok di kelompoknya Gabil Nomor 3 Milim Nava Kedatangan Milim Nava ke Tempes dan bertemu Rimuru juga merupakan yang paling aku tunggu-tunggu Bagi yang belum tau dia adalah anak dari Velda Nava Sehingga bisa dibilang kalau Milim itu ya keponakannya Veldora Tapi sayangnya first impressionku pada Milim malah down saat aku dengar suara Seiyunya Aku sudah lihat gambar dan tingkah laku Milim di manga maupun di like novelnya Dan menurutku suara Seiyunya sangat gak cocok sama karakter Milim Meskipun Loli Masa suara Milim kayak anak yang umurnya kurang dari 10 tahun? Kalau suaranya buat ngisi anime 3 Loli Mil kita tuh ya memang cocok Aku udah lihat kalau Hidaka Rina yang merupakan Seiyunya Milim tuh Juga ngisi suaranya Kozuki Yuniko dari Axel Ward Ayano Keiko dari Sword Art Online Dan Viro dari Tate no Yusha no Nariagari Sedangkan Milim sendiri punya karakter Loli kisaran 12-14 tahunan lah Seharusnya lebih agak Loli Badass daripada dibilang Loli Kawaii Mungkin Seiyu yang cocok buat ngisi suara Milim menurutku adalah Kugimiya Rie yang merupakan Seiyunya Aishaka Taiga dari Toradora Ataupun Taketatsu Ayana yang merupakan Seiyunya Itsuka Kotori dari Dead Alive Number 2 Easter Egg Onsen Ya aku tau kalau di manganya juga ada adegan Milim, Tsuna, dan Sion mau mandi Tapi kayaknya Rimuru gak ikutan deh Meskipun begitu ya menurutku gak apa-apa sih buat fanservice untuk para penggemar cerita Tensura Adegan onsennya bagus, gak terlalu echi banget kayak anime school maupun anime harem yang protagonisnya selalu ngeres terus Untung aja Rimuru genderless dan sukanya sama elf Jadi aman aja Fanservice yang aku lihat disini palingan cuma Sion aja yang opanya gede Number 1 Perbedaan adegan Nah untuk yang satu ini emang sering ada di anime yang tujuannya untuk mempersingkat cerita Dan biar manga reader yang nonton animenya gak bosan karena dah tau ceritanya Di anime Tensura ada beberapa adegan yang skip maupun dirubah Contoh adegan yang diskip adalah percakapan penting antara Raja Dwarf Amarimuru tentang disaster rank monster Dan percakapan penting antara para Demon Lord yang seharusnya paling gak nampilin bayangan Ramiri Ya memang hal seperti ini udah biasa bagiku Sama kayak di cerita Tatenuyusa yang mana setelah Akal Mira selesai Di lag novelnya mereka rapat dan membahas Seven Star Heroes Tapi di manganya malah cuma rapat singkat gak penting kemudian tiga hero yang lain langsung keluar Padahal menurutku pembicaraan itu harusnya ada di manganya Soalnya Seven Star Heroes termasuk bagian penting di cerita Tatenuyusa Kemudian untuk adegan yang diubah di Tensura yang aku gak suka saat Milim kayak memelas gitu pada Rimuru Karena Rimuru awalnya gak nganggep dia sebagai sahabatnya Gak tega lihatnya Rimuru langsung mengiakan aja kan Sedangkan di manganya Milim justru kayak agak memaksa Rimuru dengan mengeluarin skill penghancurnya Nah ini dia yang aku suka dari Milim Karena meski loli tapi karakternya agak kejam gitu Bukan malah lembek kayak gini Oke gitu aja review episode 16 kemarin dari aku Ya aku tau jika kalian punya pendapat masing-masing tentang Milim Nava Jika kalian guess to you atau punya pendapat lain bisa tulis pemikiran kalian di kolom komentar oke So I'm Gilang and I will see you next time Pest on Pest on Pest on Pest on Pest on